hai oke teman-teman balik lagi di channel mandor 2010 jadi balik lagi di segmen transfer transfer vlog jadi aku pengen membahas transfer terbaru dari perpul yang baru saja tadi hari ini dandil di tanggal 28 Agustus baru saja dandil merampung berhasil Liverpool berhasil merampungkan transfernya Federico Federico Cesa dari Juventus ke Liverpool dengan harga 13 juta euro dan akan dikontrak dengan durasi kontrak empat tahun yang berarti kontraknya Cesa itu sampai tahun 2018 jadi buat teman-teman yang belum tahu bahwa Cesa ini adalah pemain pemain yang berkebangsaan timnas Italia yang dimana yang dimana di musim ini dia di tahun ini dia berusia 26 tahun dan sudah pada resmi meninggalkan Juventus dengan harga 23 juta euro bahkan ya jadi kita bahas dulu transfernya Cesa kenapa ini bisa terjadi sebenarnya karena seperti yang kita tahu Cesa ini di jamannya namanya namanya Cesa ini naik namanya Federico Cesa ini naik itu ketika di jamannya Allegri jadi nama Cesa itu naik di jamannya alergri jaman-jamannya Pirlo juga naik namanya Cesa ini Sorry kameranya jatuh jadi kenapa Cesa ini bisa dilepas oleh Juventus karena pelatih barunya Juventus yaitu Tiago Motta itu melakukan apa ya melakukan cuci gudang besar-besaran dan juga hampir banyak mendatangkan pemain itulah di musim ini dan yang membuat aku terkejut adalah selain dia membuang Aleksandro dibuang oleh Tiago Motta terus banyak juga Rabiot dibuang Tiago Motta tidak berpanjang kontrak yang mengejutkan adalah ternyata Cesa juga dibuang oleh Tiago Motta gitu loh karena kita tahu dalam tiga musim terakhir perannya Cesa itu sangat penting bagi Juventus dan apa ya pemain yang sangat-sangat diandalkan oleh Juventus loh dalam tiga tahun terakhir itu berita yang mengejutkan walaupun di satu sisi kayaknya Juventus kayaknya memang udah apa ya Cesa ini tidak sesuai dengan gaya atau skema yang ingin dimainkan oleh Tiago Motta sehingga akhirnya Juventus berani melepas salah satu pemainan dengan mereka pilar mereka yaitu Cesa ke Liverpool dan ini kalau kita bahas dari sisi Liverpool ini merupakan apa ya good good signing ambil Liverpool karena kita tahu Liverpool baru mendatangkan keeper kalau nggak salah kita cari di sini dulu kalau nggak salah mereka baru mendatangkan mendatangkan keeper dari Pansi ya mana yang baru ya terjadi kok jadi baru saja jadi ini pada Cesa itu menjadi signing kedua Liverpool di summer transfer window kali ini setelah mereka mendatangkan berhasil mendatangkan keeper dari Pansi ya kalau nggak salah dari pencari dulu nah mereka bisa berhasil mendatangkan keeper dari berkebangsaan Georgia dari Valencia yaitu Georgi Mamardas Pili yang resmi dibayar Liverpool sekitar 30 juta euro plus add-onsnya 5 juta euro jadi total yang dikeluarkan untuk dikeluarkan untuk Mamardas Pili itu sekitar 35 juta euro buat eh buat buat posisi keeper di eh Liverpool tapi dia eh si Georgi Georgi Mamardas Pili ini akan bergabung ke Liverpool itu di tahun depan dia akan tetap bermain di Valencia dengan status long transfer dari Liverpool ke Valencia jadi kita balik lagi ke Cesa tadi eh seperti yang aku bilang Federico Cesa ini merupakan signing kedua Liverpool buat musim ini buat Aners eh buat Arnes lot di musim ini dan kalau aku lihat memang apa ya kayaknya sih eh memang kayaknya juta juta lagi jasa bakal menjadi bagian penting dari Arnes lot di musim ini karena kita tahu di dua awal lagi pertandingan Liverpool kolom itu Liverpool sabar ya jadi Liverpool itu sabar Liverpool Liverpool itu dua pertandingan awal Liverpool pertama main di lawan Ipswich yang menarik pertandingku adalah perhatian ku disini adalah bahwa dua pertandingan awal ya mereka tidak memainkan Darwin Nunes justru mainkan Nusdias Mohamed Salah dan juga di Agu Jota dan pilingku kayaknya Nunes memang nggak dapat kepercayaan lagi dari Arnes lot gitu loh di Liverpool buat musim ini dan ini sih bagus ya buat Liverpool kalau ada kedatangan CS kita tahu ya terus kerjanya juga bagus CSA terus juga CSA ini sering aku nonton dulu di Jepaintus dia merupakan pemain yang apa ya bisa bisa apa ya bisa apa ya Oh ya bisa apa ya bisa beradaptasi beradaptasi gitu loh pemain yang pintar cukup pintar dia tahu kapan harus bisa bermain team play dengan rekan-rekan steamnya dan juga dia tahu kapan harus bisa apa ya bermain individu loh skill skill individu gocek 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 dan itu kayaknya nih big apa ya signing yang bagus lah buat Liverpool di tengah minumnya pemain yang mereka datangkan musim ini jadi ya bakal seru sih persaingan apa ya persaingan winger di Liverpool karena menurutku CSA nggak mungkin main di striker pasti dia akan main di kiri atau di kanan bergantian dengan Mohamed Salah dan juga Luz Dias dan kita lihatlah bagaimana sejauh ini sejauh mana nanti Liverpool dapat melangkah di IPL terus di UCL di Karabokap dan juga FA Cup musim ini di bawah di bawah slot dan juga beberapa signing baru mereka menarik untuk ditunggu teman-teman dan juga aku nggak tahu ya bahwa nggak tahu nggak ada dapat kabar baru bahwa apakah bisa CSA nanti main hari minggu lawan Manchester United aku nggak tahu kayaknya sih kayaknya kalau tes medis yang selesai hari ini kayaknya masih sempat ikut training hari Kamis atau Jumat jadi ya selamat buat Pen Silverpool akhirnya mendatangkan pemain pemain lagi setelah kemarin mendatangkan Giorgi Mamardas Pili dari Valencia jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video transfer vlog kali ini jangan lupa untuk like subscribe comment and see you the next video bye teman-teman selamat menikmati